Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung wali kota Medan Bobi Nasution yang siap maju sebagai calon gubernur, Cagup, Sumatera Utara menguntungkan, dewa-dewa. Partai Golkar menegaskan mencalonkan Bobi berdasarkan prestasi dan tidak tercelah, kami mencalonkan tokoh berdasarkan prestasi dedikasi loyalitas dan tak tercelah. Lalu disurvei untuk dinilai seberapa besar penerimaan masyarakat dan tingginya hasil survei, kata Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, kepada wartawan, Dev mengatakan partainya mempunyai alasan dan landasan sehingga menentukan Bobi Nasution sebagai bakal Cagup Sumut Golkar, kata Dev, memprioritaskan kader terbaik berlaga di Pilkada 2024. Ada sejumlah faktor yang jadi alasan dan landasan penentu, ujar Dev, yang tadi saya sampaikan, kita prioritaskan kader terbaik untuk posisi yang tersedia, imbuhnya.